Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Laras di ruang siswa.net Bimbel online dan offline berbasis soal Oke teman-teman, kali ini Kak Laras akan membahas soal tentang gelombang cahaya Untuk kelas 11 ya Langsung aja, sebuah pesawat dalam keadaan dia panjangnya 10 meter Panjang pesawat menurut pengamat yang bergerak terhadap pesawat Dengan kecepatan 0,8 cahaya atau C itu laju cahaya adalah berapa meter Nah oke, yang disini adalah panjang pesawat menurut pengamat yang bergerak terhadap pesawat Nah soal ini sering keluar ya Untuk mencari itu, kita lihat panjang relativistik Namanya panjang relativistik Yaitu panjang pesawat menurut pengamat yang bergerak Itu adalah L sama dengan panjang mulang-mulang Jadi panjang benda dalam keadaan diam Yang disini yaitu pesawat panjangnya 10 meter Dikalikan akar 1 min V kuadrat atau kecepatan Nah kecepatan pesawat per C kuadrat atau laju cahaya Dengan V yaitu 0,8 cahaya menurut soal Nah untuk mencari persamaan ini Ada cara cepatnya teman-teman Jadi kalau nanti kecepatan di soal itu 0,8 cahaya Hasil dari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat yaitu 0,6 Nah kebalikannya Kalau di soal yaitu 0,6 cahaya Maka hasil dari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat yaitu 0,8 cahaya Itu pasti Nah oke kita cari disini Langsung aja L sama dengan Kita masukkan L 0 nya tadi berapa? 10 Nah hasil dari 1 min V kuadrat per C kuadrat di akarkan Yaitu 0,6 Langsung aja Kita kalikan 10 kali 0,6 yaitu 6 Apa satuannya? Meter Nah udah Segampang itu teman-teman L 1 nya 6 meter Oke Kita aja teman-teman penjelasan dari Kak Laras Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Nantikan video-video berikutnya Salam Ruang Siswa Salam Ruang Siswa